Kemirsa Presiden Jokowi memperingatkan adanya aura krisis di setiap kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19. Selain itu, Presiden meminta prioritas penanganan COVID-19 di delapan provinsi. Pasalnya delapan provinsi tersebut menyumbang terbesar kasus positif COVID-19. Presiden Jokowi dan meminta seluruh jajarannya bekerja efektif dan efisien dalam penanganan COVID-19. Jokowi memerintahkan adanya aura krisis di setiap kinerja pemerintah. Presiden menegaskan bila sebelumnya urusan COVID-19 ditangani gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kini fungsi prioritas penanganan COVID-19 di delapan provinsi. Pasalnya menurut Presiden, delapan provinsi tersebut termasuk penyumbang terbesar dalam kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk memberikan perhatian, memberikan prioritas penanganan di delapan provinsi, delapan provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Karena delapan provinsi ini berkontribusi 74 persen kasus positif yang ada di Indonesia. Sementara itu Presiden mengeluhkan terkait penyerapan stimulus penanganan COVID-19 yang masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. Pasalnya dari total stimulus penanganan COVID-19 sebesar 695 triliun rupiah yang terrealisasi baru mencapai 136 triliun rupiah atau sekitar 19 persen. Dan di Jakarta Tim Liputan IDX Channel